Kata Ngawalin, tidak ada Menteri Jokowi acanakan tiga priode, semua tunduk pada konstitusi. MPS, Pak Lohut bukan Menteri ya. Disadur dari demokrasi.id, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Muhtar Ngawalin mengatakan, semua pembantu presiden baik para menteri dan para staf di istana tidak pernah inginkan jabatan presiden tiga priode. Menurut Ngawalin, semua pembantu memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan presiden Jokowi Dodo, yakni setia dan tunduk pada konstitusi. Tidak ada satu pembantu presiden, baik para menteri, baik kami-kami yang ada di kantor staf presiden atau yang ada di lingkungan istana ini. Yang tidak keluar dari jalur atau tidak offside. Atau mungkin berbeda dengan sikap pikiran dan pandangan dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Ujar Adi Ngawalin kepada wartawan Jumat 1 April 2022. Dia mengatakan, semua pembantu presiden berjalan dengan visi dan misi presiden Jokowi dan wakil presiden Mahruk Amin. Semua tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sesuai dengan konstitusi negara, katanya. Kata Ngawalin, sudah berulang kali Presiden Jokowi menegaskan akan setia pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode. Undang-undang tidak mengatur tentang penundaan, undang-undang tidak mengatur tentang perpanjangan waktu masa dinas presiden, dan undang-undang juga mengatur tunduk dan patuh. Itu yang dilakukan Bapak Presiden terkait dengan periode beliau dalam pemerintahan ini, dua periode, katanya. Alih Ngawalin justri menudung pihak-pihak yang terus mengangkat isu tiga periode karena sedang mencari panggung politik. Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai. Kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai. Justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka. Dalam politik partai yang sedang dipakai, untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini, kata Ngawalin. Diketahui setidaknya tiga menteri di pemerintahan Jokowi yang mengangkat perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu 2024. Isu pertama dikemukakan oleh Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri sudah dua kali berbicara komedia terkait penundaan pemilu 2024, alasannya demi investasi. Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Porekonomian, Air Langga Hartanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Air Langga Klaim, Penundaan Pemilu adalah aspirasi pengusaha. Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bingsar Panjaitan yang mengklaim punya big data netizen yang mendukung penundaan pemilu 2024. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengakui akan tetap patuh pada konstitusi. Yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi ya. Ujar Presiden Jokowi Disadur dari Media Online Demokrasi dan FIN Baik saudaraku, kita bahas ini dulu ya. Jadi, kalau saya melihat begini, berarti Pak Ali Ngabalin tidak mengakui Pak Luhut sebagai Menteri, Pak Bahlil sebagai Menteri, Pak Erlangga sebagai Menteri. Berarti tidak mengakui. Jangan begitu, Pak Ali Ngabalin harus akui, Pak Luhut itu Menteri kita, Menteri ya, Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada yang menarik, yang kedua. Saya ini, yang kedua ini saya agak sepakat. Ya, yaitu di mana Pak Jokowi mengatakan taat kepada amanah konstitusi, yaitu dua periode. Tetapi di sini patut dicurigai. Ini dicurigai, bukan menuduh. Adanya sekolompok kecil eli-eli politik yang terus mendorong, ya, penundaan pemilu, ya, agar mereka mencari momentum dalam politik ini, mencari panggung. Yaitu yang dari partai politik. Dan kita sudah ketahui, ada tiga partai politik yang berkuar-kuar di medsos. Yaitu dari partai PAN, partai Golkar, dan partai PKB. Ketiga inilah yang terus ngomong di publik agar pemilu ditunda. Nah, kalau saya sepakat ini, Pak Ngabalin. Berarti ketiga ini bisa dicurigai, mencari panggung dalam momentum ini. Nah, ini saya sepakat ini. Tapi kalau dibilang tidak ada menteri yang membuat-buat rapai begitu, saya tidak sepakat dengan Pak Lingabalin. Nyatanya Pak Luhul kemana-mana itu saja yang diomongkan. Termasuk di podcastnya Pak Deddy Kumbuser. Ya kan? Menteri Pak Erlangga juga sama. Siapa lagi menterinya? Pak Balil. Ya, kalau tidak mengaku, berarti bukan menteri itu Pak Lingabalin. Ya. Jadi biar rakyat Indonesia tahu bahwa yang mau mengkhianati konstitusi negara ini adalah mereka langsung gelintir oknum-oknum politik. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa jangan langgar konstitusi terkait masalah jabatan presiden dua periode. Ikuti. Itu sudah benar. Jadi kalau ada oknum-oknum politik yang mau nyari panggung, ya biarlah rakyat tahu. Tandailah partai-partai di itu yang mau mengkhianati agama konstitusi saat ini. Ya kan? Bahkan belakangan ada berada berberita, ya Cak Imin dengan apa, dari PKB dengan PAN. Ini ribut masalah terkait kalau ada rencana resipel menteri. Mau rebutan jabatan di situ anunya partainya. Nah sudah kelihatan di situ. Jadi kalau ada ini politik yang hanya haus kekuasaan tapi rakyat jadi korban, silakan rakyat Indonesia berpikir. Ya keputusan di saat pemilu atau apapun ada di tangan saudara. Tanyakan kata hati, yang mana yang berpihar rakyat dan yang mana hanya yang haus kekuasaan. Ada di tangan rakyat Indonesia. Saya tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa karena saya harus tetap menjaga netralitas. Tetapi silakan hati rakyat Indonesia. Walaupun saya paham, ya sebagian mesara Indonesia kalau dapat duit, dia tidak perlu tahu dari partai mana, siapa yang ngasih yang penting dikasih duit, coblos yang dia ngasih duit. Nah itu juga dilema ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau ada rakyat begitu jangan menguluh. Kalau yang kamu coblos, kalau partai yang kamu coblos, tidak berpihar kepada kamu saat mereka berkuasa. Jadi jangan, jangan menguluh. Itu risiko. Ambil duitnya coblos dia di saat dia jadi pejabat, penguasa di wilayahmu atau dimanapun. Kemudian dia tidak pro kepada kalian. Jangan marah. Karena kalian sendirian salah dari awal, bukan dia. Bukan mereka-mereka. Yang saya katakan tadi, dan sebelum-sebelumnya, biasanya orang kalau mau maju jadi pejabat politik, ngasih uang ke rakyat, rakyat terima. Rakyat kalau tidak dikasih uang, dia tidak mau nyoblos. Tetapi di saat mereka-mereka yang terpilih ini, tidak memperhatikan kalian wahai rakyat di wilayahmu, jangan menguluh. Karena itu kesalahanmu sendiri. Bagikan video-video, kawan. Terima kasih telah menonton.